Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel teman-teman Jumpa lagi di channel Fera Kursus Mengodi Nah kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana sih Ciri-ciri Mau menaikkan gigi Dan menurunkan gigi Nah Sebelum kita Lanjut ke videonya teman-teman Jangan lupa Subscribe Tekan tombol merahnya Like, comment, dan share Oke Nah sekarang saya mau jelasin nih Jadi Kalau kita mau Misalkan nih kita masukkan gigi 1 Kemudian Kita mau memasukkan lagi Ke gigi 2 Teman-teman boleh Dengarkan suara mesin yang Meraung Atau Menangis Kayak Nah Seperti itu Teman-teman harus Wajib Memasukkan gigi 2 Jadi gini ya Saya berikan contohnya Teman-teman boleh Dengarkan ya Jadi seperti ini Saya mau Andoy dulu Nah Jadi misalkan nih Ini saya masih pakai gigi 1 Ya teman-teman Masih pakai gigi 1 Tunggu ya Saya mau praktekan dulu Ke teman-teman Misalkan gini ya Nih Saya ngegas Nah Ini terdengar suara gaung Nah Ini harus Minta gigi ya Jangan sampai Berteriak sekali Suara mesinnya Karena Kalau berteriak sekali Menangis sekali Suara mesin Itu menyebabkan Boros bahan bakar Jadi kalau sudah Berteriak halus Teman-teman harus Masukkan ke Gigi 2 Jangan lupa ya Teman-teman Jadi misalkan nih Saya masukkan lagi Gigi 1 Nah Oke Masukkan gigi 2 Seperti itu ya Jangan sampai Kayak Kayak gini Teman-teman bisa dengar ya Ini harus Masukkan gigi 3 lagi Seperti itu ya teman-teman Nah Kalau teman-teman Tidak memacu kecepatan Teman-teman boleh Santai saja Pakai gigi 3 Oke Jadi kalau Mau menurunkan gigi Ciri-ciri kedua Mau menurunkan gigi Kalau serasa Kayak gini Harus over gigi 2 Oke Tuh Seperti itu ya teman-teman Jadi ya Ada Tandanya Jadi kalau mau masukkan gigi Kayak gini Berteriak Masukkan gigi 3 Nah Jadi Kalau seperti ini lagi Oke Over gigi 2 Tuh Kayak gitu ya Masukkan lagi gigi 3 Oke Paham teman-teman Sekian dulu Tutorial dari saya Wabilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton